Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala gerakkan hati kita lagi Untuk dapat buat ta'lim rumah Semoga ta'lim rumah ini bisa istiqamah Amin Amin ya Rabbil Alamin Karena sebagaimana kita ketahui Bahwa ta'lim rumah adalah Ta'lim yang bisa mendatangkan keberkahan Kebaikan-kebaikan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Akan turun kepada rumah-rumah kita Yang suka mengadakan ta'lim Hadis ke sebelas Hadis tentang haji Aisyah radiallahu anha Aisyah radiallahu anha berkata Aku telah meminta izin kepada Rasulullah s.a.w. untuk ikut jihad Maka Rasulullah s.a.w. bersabda Jihad bagi kalian adalah menunaikan haji Jadi hadirin yang memulakan Allah subhanahu wa ta'ala Haji juga termasuk Amalan jihad Yaitu keluar di jalan Allah Dengan harta Diri Jiwa Pikiran Tenaga Semua Dikeluarkan untuk Untuk jihad Nah begitu dengan haji Harta Tenaga Waktu Pikiran Semua Dikerahkan Untuk ibadah Kewada Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam hadis yang lain disebutkan Bahawa Aisyah radiallahu anha bertanya Kewada Rasulullah s.a.w. Apakah jihad juga wajib atas kaum wanita Jihad yang di dalamnya tidak ada peperangan Dan itu adalah haji dan umrah Miskat Hussain radiallahu anhu berkata Suatu ketika ada seorang yang datang kepada Rasulullah s.a.w. Dan berkata Ya Rasulullah Saya ini orang yang lemah Dan tidak punya keberanian Rasulullah s.a.w. Kemarilah Akan aku tunjukkan Kepadanmu Satu jenis jihad Yang di dalamnya Tidak ada duri yang menusukmu Yakni tidak ada terluka sedikitpun Dan itu adalah haji Jihad yang tidak akan luka Sebuah hadis yang lain menyebutkan Bahawa Aisyah radiallahu anhu bertanya Ya Rasulullah Kami melihat bahwa jihad adalah amalan yang paling utama Bolehkah kami kaum wanita ikut berjihad Rasulullah s.a.w. Jawab Bagi kalian jihad yang paling utama Adalah haji yang mabur Abu Hurairah Dalam berkata Bahwa Rasulullah s.a.w. Sabda Jihadnya orang yang sudah tua dan lemah Dan juga wanita adalah haji Hadis yang lain menyebutkan Bahwa jihadnya anak kecil Orang yang sudah tua rentak Orang yang lemah Dan wanita adalah haji dan umrah Sabda-sabda semacam ini banyak terdapat di dalam kitab-kitab hadis Selain itu ada hadis yang menyebutkan bahwa pada saat haji wadah Rasulullah s.a.w. Rasulullah s.a.w. Bersabda kepada para wanita Haji yang kalian kerjakan ini sudah cukup untuk kalian Setelah ini tinggallah di rumah-rumah kalian Karena hadis inilah sebagian Ummahatul mu'minin Seperti Jainab dan Saudah Radiyallahu'alaikumah Tidak pergi berhaji setelah itu Mereka berkata Jika kami mendengar sendiri hadis ini dari Rasulullah s.a.w. Mana mungkin kami berani keluar dari rumah untuk pergi haji Akan tetapi Istri-istri Rasulullah s.a.w. yang lain Dengan berpegang pada hadis yang pertama Masih saja pergi untuk haji dan umrah Kedua sabda Nabi s.a.w. Di atas benar adanya Tidak ada pertentangan di antara keduanya Karena pokok permasalahannya adalah Permasalah berpergian bagi seorang wanita sangatlah rumit Apabila anda berpergian Maka ada syarat-syaratnya Oleh karena itu haji dan umrah adalah jihad Dan ibadah yang terbaik bagi kaum wanita Akan tetapi karena keluarnya Mereka untuk berpergian ada syarat-syaratnya Maka sebagai peringatan bagi kaum wanita Supaya berhati-hati Rasulullah s.a.w. bersabda Setelah ini tinggallah kalian di rumah-rumah kalian Syarat dan peraturan ini adalah Hendaknya berhati-hati dalam perjalanan Dan disertai oleh mahramnya Banyak sekali hadis Yang menerangkan bahwa haram bagi wanita berpergian Apabila tidak ada mahramnya yang menyertainya Dalam sebuah hadis disebutkan Seorang lelaki janganlah sekali-kali berdoan dengan wanita yang bukan mahramnya Dan seorang wanita janganlah sekali-kali berpergian tanpa mahramnya Sebuah hadis menyebutkan bahwa wanita adalah sesuatu yang harus ditutupi Apabila ia keluar dari rumahnya Maka syaitan akan membututinya Dan berpikir mengenainya Bagaimana dengan perantaran si wanita ini Bisa dijurumuskan Menjurumuskan banyak orang ke dalam dosa Hadis yang lain menyebutkan bahwa Jika ada seorang laki-laki Dan seorang wanita berdoan Maka yang ketiganya adalah syaitan Hadis yang lain juga menyebutkan bahwa Rasulullah SAW mendatangi wanita yang bukan mahram Seorang sahabat bertanya Ya Rasulullah bagaimana jika dia itu adik iparnya Rasulullah SAW menjawab Ipar adalah maut Maksud kata-kata di atas adalah Bahwa seringnya seorang berdekatan dengan iparnya Akan menumbuhkan banyak sebab kebinasaan Ancaman-ancaman semacam ini banyak terdapat di dalam hadis-hadis Dalam perjalanan terkadang Seorang wanita dipaksa Berdoan dengan laki-laki lain Bagi wanita tidak diperbolehkan Berpergian seorang diri Tanpa disertai mahrumnya Baik perjalanannya itu Membawanya bersendirian Dengan lelaki lain atau tidak Apabila seorang wanita Berpergian seorang diri Tanpa mahrumnya Maka bukannya pahala yang ia dapat Tetapi dosa Mungkin ini saja Semoga bermanfaat Semoga kita semua Diampuni dosanya oleh Allah SWT Diberkahi oleh Allah SWT Dirahmati oleh Allah SWT Diberi kemudahan oleh Allah SWT Dalam mencari ridahnya Allah Semoga kita semua Bicara diberangkatkan Haji dan umrah Amin amin Ya Rabbal Alamin Sebelumnya Marilah kita berdoa Allahumma rizukna Ziyarata bayti kal muazzam Walur Rasulil kal mukarram Fi hadil a laama Fi kulli a Bismillahir hal Ziyarata bayti kal muazzam Warasulika al mukarram Fi hadil a laama Fikul a Allahumma rizukna Ziyarata bayti kal muazzam seatedah laama Warsulika al mukarram Fi hadil a laama Fikul a Lekinin saja Ya, mari kita tutup dan doa Keputul majlis, subhanallahuluhu Subhanallahuluhu alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh